Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang bagi para pencari tutorial Ketemu lagi dengan saya di channel NHJR Tutorial Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan Rejeki lancar dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari Dalam video sebelumnya, saya sudah memberikan tutorial cara nembak wifi router tenda N301 mode repeater Dan dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara nembak wifi router tenda N301 mode WISP Sebelum saya memulai caranya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik loncengnya di channel NHJR Tutorial Supaya channel ini dapat berkembang dan memberikan video tutorial bermanfaat yang lainnya Oke langsung saja kita ke tutorialnya Caranya sama dengan video sebelumnya ya Hanya beda sedikit saja di mode WISP ini Pertama kita pasang adapter ke stop contact Lalu kita pasang juga jack powernya ke router tenda Setelah router menyala, kita reset terlebih dahulu routernya Karena sebelumnya sudah disetting untuk mode repeater Langsung saja kita reset dengan cara tekan dan tahan tombol power reset Sampai lampu indikator berkedip Nah itu ya berkedip Setelah selesai di reset, kita hubungkan hp ke wifi tenda Saya memakai hp realmea Caranya scroll dari atas ke bawah Tekan dan tahan icon Wifi Nyalakan Wifi nya Disini saya masih menggunakan Wifi Nurhadi ya Lalu kita cari nama Wifi tenda Nah ini ya Lalu kita pilih Setelah terhubung Langsung diarahkan Masuk ke tenda ya Yang IP nya 192.168.0.1 Nah langsung masuk ke tampilan awal tenda ya ini Setelah masuk ke tampilan awal router tenda Kita langsung pilih dinamik Scroll ke bawah Nah kita isi nama Wifi nya dan password nya Disini saya menamakan Wifi nya NHJR Tutorial ya Password nya 12345678 Setelah selesai mengisi kita klik ok Nah save complete Lalu kita scroll lagi ke atas ke bawah Kita buka Wifi nya Disini kita lihat Saya masih terhubung ke nama Wifi Nurhadi Nah Wifi ini yang nanti ingin saya tembak Untuk dijadikan WISP Karena saya sudah tahu password Wifi nya Untuk router tenda N301 ini akan dijadikan WISP Karena tugasnya WISP sama seperti repeater Untuk memperkuat dan menyebarkannya kembali Untuk memperluas jangkauan sinyal Wifi Bedanya WISP bisa menggunakan fitur yang ada di tenda Misalnya setting bandwidth dan lain-lain Oke langsung saja kita hubungkan ke Wifi Dan tadi kita buat Nama Wifi nya NHJR Tutorial Kita klik Dan password nya 1 sampai 8 Ikuti Setelah berhasil terhubung Kita masuk lagi ke url 192.168.0.1 di google chrome Kita buka aplikasi google chrome Lalu kita masukkan IP 192.168.0.1 Enter Setelah masih tampilan awal router tenda N301 Berbeda sesuai dengan yang pertama kan Saya akan menjelaskan sedikit fitur-fitur yang ada di dalam tenda ini Yang pertama fitur status Kemudian fitur internet setting Nah disini ada tiga ya Koneksi tipenya PPOE Dynamic IP Dan static IP Kemudian fitur Wireless setting Nah di wireless setting ini Kamu bisa Mengganti Nama Wifi Dan Merubah password nya Security mode nya juga bisa dirubah Menjadi WPA2PSK ya Selanjutnya ada Wifi schedule WPS Dan wireless parameter Kalian bisa merubah channel nya Oke Langsung ke fitur bandwidth control Nah di fitur ini kalian bisa mengatur bandwidth ya Yang kalian inginkan Nah nanti kita atur ya bandwidth nya Dengan cara Disini gak bisa diatur karena mode nya masih mode mobile ya Kalau mau melimit bandwidth Harus di mode Desktop Nah kita coba ya Klik situs desktop Kita pilih tadi bandwidth control Nah beda kan tadi gak ada download limit nya Sekarang ada tuh Bisa di limit tiap handphone yang terhubung ke router tenda ini Karena ini belum terhubung internet Jadi nanti aja ya Kita limit nya Kita balik lagi Selanjutnya fitur Wireless repeating Nah di fitur ini ada Tiga ya WISP Universal repeater Dan AP mode Nah nanti kita akan menggunakan WISP ya Sebelum kita menggunakan WISP Oke kita lanjut ke fitur yang lainnya dulu ya Selanjutnya fitur parental control Di fitur ini kalian bisa melihat device apa saja yang login ya Dan kalian bisa blokir device nya dengan cara di klik ini aja nih Nah di blokir lalu klik ok Terus disini ada akses Bisa ditentukan aksesnya dari jam berapa sampai jam berapa dan hari apa aja Oke lanjut Kemudian fitur advance Di fitur ini ada ddns Bisa di enable atau disable Ada dmj host Sama bisa enable atau disable Ada ping one Enable disable UPNP enable disable Oke lanjut Fitur administration Nah disini kalian bisa merubah password login tenda Jadi pas masuk ke tenda ini Ke IP ini 192.168.0.1 Jadi tidak langsung masuk Harus masukkan password terlebih dahulu Kemudian ada one parameter Selanjutnya lan parameter Dimulai dari lan ip nya 192.168.0.1 Subnet mask nya 255.255.255.0 ya DACP server nya enable Start IP nya mulai dari 100 ya Sampai 200 N nya Preferred DNS server Alternative DNS server Remote web management Data dan time Waktunya ya Disini bisa kalian rubah Jadi bangkok Disini ada reboot Router Bisa restart router Reset Backup Restore Export Firmware Upgrade Dan SIS Auto Maintenance Nah itulah fitur-fitur yang ada di dalam tenda ya Oke kita lanjut ke Wireless Repeating ya Kita akan nembak Wifi Nurhadi itu Menggunakan mode WISP Kita pilih WISP Oke kita langsung saja ya Pilih Wifi Nurhadi Kemudian masukkan password Setelah itu klik OK Pilih OK Pilih OK Setelah selesai Kita cek lagi Wifi kita Scroll Tekan dan tahan icon Wifi Nah kita Masuk lagi ke Najar Tutorial Nah sudah tersambung ya Kita masuk lagi ke tenda Kalau video sebelumnya kan Menggunakan mode repeater ya Nah kalau mode repeater itu Tidak bisa login ke 192.168.0.1 ya Kalau di mode WISP ini Dia bisa Oke kita coba ya Nah Jadi tampilan awalnya kayak gini Connection status connected Nah ini IP nya Kita lihat Fitur yang lainnya ya Nah ini otomatis Terhubung ya Connection nya Connected Nah ini wireless setting ya Jika ingin merubah Disini ya Merubah password atau nama Wifi nya Ini bandwidth Jika kalian ingin Melimit bandwidth Kalian bisa ya Di fitur ini Fitur bandwidth control Caranya Kalian klik Titik 3 di atas Langsung Masuk ke situs desktop Nah tampilan Berbeda kan ya Nah disini Kelihatan kan Yang terhubung Satu device Di handphone saya saja Langsung saja Kita ke bandwidth control Nah ini Kan ini no limit ya Tidak ada batasan Nah jika ingin Melimit Kalian bisa Nah contoh ya Satu dua lapan Kita pilih Setelah selesai Di limit Kita klik ok Sukses Nah kemudian Kita coba Test speed Untuk mempertikannya Apakah sudah Kelimit Kita mulai Nah sudah Sudahkan turun ke limit Yang 128 kbps Kemudian coba kita Bikin no limit lagi Kita buka gold chrome lagi Kita coba Kita coba Pilih no limit Lalu Pilih ok Nah set Sukses Kita coba lagi Speed test Tadi sekitar 1 mbps Kita mulai Nah Sudah tidak ada limit Kecepatannya Di atas 20 mbps Mudah dan cepat kan Cara nembak wifi router Tenda n301 Mode Wisp Terima kasih sudah mengikuti Di video Cara nembak Wifi router Tenda n301 Mode Wisp Semoga video ini Bermanfaat Untuk kalian semua Mohon saran dan kritiknya Oke Sekian dulu ya Video kali ini Jangan lupa Tekan like Dan share Untuk video saya ini Dan subscribe Channel NHJR Tutorial Sehingga Kamu bisa mendapatkan Video-video terbaru Setiap kali saya Mempublikasikan Video baru Di channel NHJR Tutorial Sekian terima kasih Telah menonton Dan sampai jumpa Pada video selanjutnya sore Pada together Terima kasih telah menonton Kalau内 radio ek